Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai subscriber, hai yang belum subscribe Silahkan ditunggu untuk Subscribenya Dimas Pro Fishing Nah kali ini ada video tentang Spot mancing ya Teman-teman dan buat teman-teman Yang berada di wilayah Berbes Tegal dan sekitarnya Yang mungkin penasaran dengan Pencarian spot di area Sungai Pemali Terutama di sebelah barat Sebelah Pulon Nah nanti akan saya tunjukkan kondisi Yang ada di Jalan paling ujung Arah laut ya teman-teman seperti apa Nah saya disini sekarang Berada di Sungai Pemali dan situ Di depan saya itu adalah sungai Pemali atau banyak yang menyebutnya Dengan sungai pemuda Nah di sungai pemuda ini Sungai pemali di pecah Menjadi dua ada yang ke arah kanan Dan ada yang ke arah kiri Nah nanti saya akan menunjukkan Kondisi terkini ya teman-teman Di bantaran Sungai Pemali Yang di sebelah barat Nanti ke arah utara sana Ke arah laut Seperti apa Jalannya dan juga Ada apa di sana Nah ini bertujuan Buat teman-teman yang mungkin Penasaran Kalau misalkan Kita jalan ke arah sana Ada spot enggak Atau kondisinya seperti apa Nah nanti Saya tunjukkan seperti apa Kondisi yang sekarang 2023 bulan Agustus Oke jangan kemana-mana ya teman-teman Saksikan Mas Pro Fishing Dan saya sekarang berada di Daerah Sungai Pemali Seperti kan Sungai Pemali Dari dek Sebelah Barat ya teman-teman Dek sebelah Kulon Kondisi ini kayaknya Asli aku ngalor Terus mentok Saya akan coba untuk melihat Pantai yang Berada di Sungai Pemali Sebelah Barat ya teman-teman Saya sendirian disini Asli serius Sepi banget Aku saya Keep posisinya Sebelah Barat Sebelah Kulon Bataran Sungai Pemali Setelah Sungai Pemuda Ada pertigaan Sungai Pemali Nah ini ikutnya Jalan Sebelah Baratnya Ini arah menuju Laut ya teman-teman Saya akan coba untuk Menunjukkan Lokasi Pantai yang Berada di sini Kalau di sebelah Kiri saya Ini Tambak Kemudian yang Di sebelah kanan Ini Sungai Pemali Kesempalan Sungai Pemali Ini lokasinya Seperti ini Lumayan Ngeri ya teman-teman Kalau yang belum Pernah kesini Kanan-kiri Banyak ditunggu Pohon-pohon Petek Nah ini Saya sudah keluar dari Hutan Petek Ini kondisinya seperti ini Ya teman-teman Bisa dilihat Saya sendirian Pegang HP Bentar Saya pergi dulu Nah ini Lokasi Atau kondisi Mendekati Pantai ya teman-teman Laut Kalau dulu Sempat disini Sudah Langsung laut Tapi sekarang Kayaknya ada Hutan bagus Seperti ini Dan bisa dilihat Disana ada Menara Apa itu ya Kayak ada Kubuk Dulu Juga disini Saya pernah Mancing ikan Kerapu Ini dulunya sungai Dan banyak sekali Dihuni Ikan-ikan Kerapu Dan disana Ada sungai Pertigaan Cuma Tidak dalam Sekarang kita Coba untuk Maju ke sana Apakah Sudah bisa terlihat Lautnya Atau Masih jauh Sepertinya masih jauh Karena ada Pendangkalan Di area sini ya teman-teman Dulunya laut Sudah sampai ke sini Teman-teman Makanya saya lihat Kesini Karena saya kira Lautnya sudah Semakin maju Tapi ternyata Disini mengalami Pendangkalan Nah seperti apa Nanti kita ke depan Karena jalannya Jagluk-jagluk Jadi saya tidak bisa Pegang HP Dengan tenang Dan saya menggunakan Motor Motor Spot ya Tipe motor cowok Jadi agak susah Kalau motor Metik Ataupun motor Yang Bebek Mungkin agak Lebih gampang Tapi kalau ini Agak susah Pegang HPnya Oke Dan seperti ini Nanti kita maju Ke depan sana ya teman-teman Untuk melihat Kondisi Yang sekarang Kondisi update Sekarang saya sudah Sampai mentok Mentok disini ya Teman-teman Nanti Pelok kiri Gak tahu Disana ada apa saja Dan sebelah kanan saya Itu ada Sungai Pemali Ini Sungai Sempalan ya Teman-teman Kalau yang Dipemudahkan Ada Cabang Sungai Pemali Ini Ada yang Ke arah Kanan Ada yang Ke arah Kiri Nah Ini yang Ke arah Kiri Kalau teman-teman Penasaran Dari Dek Sungai Pemali Ini Yang Sebelah Barat Pengen Ngalor Terus Nah Ini Kondisinya Seperti Ini Teman-teman Kita Lihat Di depan Apakah Ada sungai Sepertinya Ada sungai Baru Ya Teman-teman Di sini Kayak Pekas Kedukan Coba Kita Lihat Teman-teman Nah Ini ada sungai Baru di sini Ya Teman-teman Dulu di sini Ada sungai Dan sekarang Ada sungai Serta Di sebelah Utara Sungai Itu Kayak Hutan Gitu Ya Teman-teman Asik Beberapa Tahun Yang Silam Di sini Lautnya Sudah Kelihatan Dari Sini Malah Air Lautnya Sudah Kesini Tapi Ini Untuk Tahun 2023 Bulan Agustus Itu Kondisinya Seperti Ini Wow Sebenar Barangkali Bisa Jadi Spot Mancing Ya Teman-teman Tapi Sungainya Pastinya Dangkal Karena Ini Sungai Buatan Ini Apa Kerambo Apa Ini Ini Sungai Baru Bisa Dilihat Masih Ada Cecak Alat Berat Ya Teman-teman Ini Masih Baru Dan Tidak Terlalu Dalam Dangkal Ini Kondisi Air Laut Lagi Surut Coba Kita Ke Jembatan Lihat Di Arah Salah Arah Seperti Apa Kalau Masih Kerekatan Tapi Lu Muset Guys Anger Guys Karena Ulet Guys Nah Tuh Kalau Disana Seperti Itu Teman-teman Hutan Hutan Tanggung Siapa Tahu Ada Teman-teman Yang Pengen Lihat Arah Sungai Ini Sedikit Merit Juga Ya Teman-teman Sendirikan Disini Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Ini Kondisinya Sana Juga Tidak Bisa Kelihatan Ini Sungai Juga Membingungkan Ya Teman-teman Arah Kesana Ke Kanan Atau Kekiri Nah Ini Kondisinya Seperti Ini Kita Balik Lagi Aca Teman-teman Akan Saya Tunjukkan Juga Untuk Sungai Pemali Atau Kali Pemali Yang Sebelah Sana Tadi Sebelah Kanan Nah Sekarang Kita Menuju Ke Ini Teman-teman Ke Sungai Pemaliknya Nah Ini Sudah Mentok Ya Teman-teman Tidak ada Jalan Lagi Dan Laut Pun Ternyata Sudah Tidak Terlihat Dari Sini Jadi Mungkin Bahwa Teman-teman Yang Berada Di Area Berbest Tegal Yang Penasaran Sebelum Kesini Penasaran Dengan Jalan Dari Bantaran Sungai Pemali Yang Sebelah Barat Sebelah Kulon Yang Pengen Ngarlor Jadi Kondisinya Kalau Mau Ke Arah Utara Itu Kondisinya Seperti Ini Sungai Pemali Sempalan Sungai Pemali Yang Dari Sungai Pemuda Yang Cabangan Ini Cabangan Yang Sebelah Kulon Seperti Ini Sungainya Gede Selamat Ya Guys Asli Serius Akura Goro Gemien Cilik Orang Gede Kayak Ya Guys Yakin Guys Saya Denmen Sumpah Di Hampir Ya Allah Asli Guys Dulu Tuhan Seperti Ini Yakin Serius Kalau Saya Jalan Dari Sana Itu Motor Sini Juga Gak Panjang Sana Sekarang Eh Asli Tadi Gede Sekali Ini Ya Guys Tapi Gak Tadi Sini Dalam Atau Enggak Kalau Dulu Waktu Tahun Berapa Saya Mancing Jair Di Sungai Ini Karena Belum Lebar Seperti Ini Ya Teman Teman Itu Banyak Jair Nilak Jair Lemuh Lemuh Putih Anas Sirip Abang Dan Dangkal Dangkal Banget Waktu Itu Teman Teman Tapi Sekarang Kondisi Yang Update Seperti Ini Sudah Lebar Banget Nah Karena Disini Terasa Gersang Aku Tak Balik Maning Kondisi Yang Mungkin Tadi Saya Lihat Juga Ada Tempat Untuk Mancing Di Sungai Komali Ini Saya Balik Dulu Saya Skip Karena Dalam Rusak Jaglo Jaglo Dan Ini Kondisi Jalan Ini Yang Ke Arah Selatan Teman Teman Kita Balik Lagi Karena Tidak Ditemukan Spot Buat Mancing Baik Ditambaknya Ataupun Di Sungainya Agak Susah Ya Teman Apalagi Kalau Misal Memaksa Untuk Mancing Disini Kondisi Siang Hari Semelet Panas Sepol Kalau Ditambak Itu pun Seperti Tidak ada Kehidupan Teman Teman Agak Glomak Glomak Menang Baik 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 Kalaupun Ada Mungkin Ikan Sejenis Jair Nah Ini Kalau Dijalannya Tidak Terlalu Anu Ya Teman Tidak Terlalu Susah Karena Di jalan Walaupun Dari Tanah Tapi Tidak Jogel 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 Teman Oke Terlalu Oke Semakanan Kiri Ditumbuhi Pohon Petek Nah Di Daerah Sini Kira-kira 10 Tahun Atau 15 Tahun Yang Lalu Sungai Mali Yang Ada Bayjir Dari Selatan Akhirnya Semakin Lama Semakin Lebar Dan Sekarang Seperti Itu Lebarnya Sangat Lebarnya 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 Yang Sebelah Ini Lebih Lebarnya Kaget Kampret Mungkin Lebih Lebarnya Yang Sebelah Pulau Daripada Sungai Pemali Yang Sebelah Timur Menyawak Denemen Des Melayu Nah Ini Kondisinya Kalau Kita Sendiri Ya Berasa Kayak Antara Takut Dan Berani Teman Teman Awas 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 Guys Aku Tini Bukan Anak Ulu Apu Grong Betin Men Nah Itu Empang Tambak Kemudian Ini Kondisi Jalannya Nah Ini Sebelah Kiri Saya Menuju Ke arah Selatan Itu Sungai Kemalik Dari Desa Sampai Ke Ujung Tadi Itu Perjalanannya Lumayan Cukup Jauh Jadi Kalau Misalnya Kalian Yang Penasaran Ke Arah Sini Dalam Rangga Mencari Spot Atau Pengen Mancing Ke Arah Sini Mending Gak Usah Dulu Teman Teman Karena Paling Mentok Mentoknya Di Sungai Ini Kalau Yang Ke Arah Lautnya Sudah Mentok Tadi Seperti Yang Saya Tunjukkan Nah Ini Spot Yang Mungkin Bisa Digunakan Untuk Mancing Kalau Kalian Teman Teman Yang Penasaran Menuju Ke Arah Utara Bantaran Sungai Pemali Sebelah Barat Nah Disini Mungkin Kalian Bisa Mancing Disini Nah Ada Pohon Kemudian Lumayan Teduh Dan Bisa Dilihat Juga Ini Ada Cantolan Cantolan Buat Joran Jadi Disini Pernah Diurah Ke Mancing Jadi Kesimpulannya Buat Teman Yang Berada Di Wilayah Berbus Tegal Pemalang Cerbon Yang Pernah Mancing Di Wilayah Sungai Pemali Atau Sungai Pemuda Dan Penasaran Dengan Pencarian Spot Di Bantaran Sungai Pemali Sebelah Barat Atau Sebelah Kulon Mentok Ke Arah Utara Ini Kondisinya Seperti Ini Jadi Biar Nanti Ketika Kalian Yang Penasaran Itu Tidak Usah Jauh Jauh Capek Ternyata Hasilnya Kurang Memuaskan Lewat Video Ini Informasinya Yang Bisa Saya Sampaikan Demikian Video Saya Kali Ini Semoga Manfaatnya Saya Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh